Sehari setelah dilantik sebagai Gubernur Kalimantan Utara periode 2021-2024, Zainal Arifin Paliwang langsung mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Jakarta. Kedatangan Zainal Arifin Paliwang bersama rombongan dalam rangka silaturahmi dan memohon wejangan dalam memimpin kaltara ke depan, disambut Ketua KPK Firly Bahuri dan pimpinan KPK lainnya. Dalam kunjungan ke KPK, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, ditemani sejumlah pejabat, diantaranya asisten satu bidang pemerintahan Satprov Kaltara, Datu Ikru Ramadhan, Kabak Otonomi Daerah Dadang, dan pejabat lainnya. Kepada Ketua dan pimpinan KPK lainnya, Zainal memohon agar dalam menjalankan pemerintahan di Kaltara, ia diberi pendampingan. Terlebih, Kaltara merupakan provinsi baru yang kebetulan wilayahnya berbatasan dengan negara Malaysia dan Filipina. Zainal berharap dalam menjalankan pemerintahan, dirinya bisa terbebas dari korupsi. Pasalnya, potensi sumber daya alam di Kaltara sangat menjanjikan, seperti perikanan dan kelautan yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan Gubernur Kaltara agar memenuhi janji kampanyenya untuk mengwujudkan pemerintahan Kaltara yang baik dan berkomitmen anti-korupsi. Ia juga diminta memperhatikan pembangunan aparatur pemerintahan yang baik, kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan semangat anti-korupsi melalui program-program pembangunan. Dan di masa pandemi, Zainal juga diminta untuk memastikan program-program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dari Jakarta, Kontributor Nusantara TV, Mulyadi Abdillah melaporkan.